Ini besi-besi apa sih Om? Besi-besi potongan bekas kapal Oh bekas kapal? Nah ada pengalaman yang kurang enak nggak tuh Om? Karena sering nyilem-nyilem tangan robek, kaki robek Ini pernah nyam-nyampe buntung Boleh lihat Om? Buntung itu kena tanah? Ini ketindian Ketindian besi Oh pas Om ngambil ketindian? Iya, berat Melihat darah udah ngantung-ngantung Tangan hancur Tahan-tahan Masih sanggup ngedayu Ke pinggir Masih sampai pinggir Baru minta anterin ke keamanan Paling kalau kayak dulu yang lagi rame-rame Ada buaya gitu Dulu kan di sini di kondok dayu Jadi sekarang oksigen itu disetap Untuk buat kegiatan ini Motong-motong kapal Sekarang udah nggak boleh Nama Om? Nama Goni Mas Goni? Iya Mas Goni asal dari? Madura Dari Madura ya? Iya Kalau Goni panggilan Oh Goni panggilan? Iya nama aslinya Hoironi Hoironi? Iya Ini kegiatan mas ini sehari-hari Ambil Nyari besi Oh nyari besi Iya Nyari besi itu ke tengah gitu Iya ngeluyur-ngeluyur begini Kadang nyelam Sembari nyelam Ini besi besi Besi-besi potongan Bukan dari kapal Oh potos kapal Oh kapal yang dipotong Iya Kan kadang jatuh Itu tapi dapet terus dong? Kadang-kadang Kadang-kadang? Kadang-kadang Kadang yang gak dapet sama sekali Kadang yang gak dapet sama sekali Kegiatannya jam berapa sampai jam berapa tuh? Ya kalau tergantung dapetnya Kalau dapet Kira-kira lumayan ya Kudah pulang Kalau gak dapet ya Kita nyukai sore Nyukai sore ya Om ya? Iya Jadi mulai pagi? Dari pagi Dan siang Gak tentu juga Oh gak tentu ya Om ya? Iya kalau ada kegiatan di darat Kadang gak ke laut Nah rata-rata Dapetnya sehari tuh Berapa banyak tuh? Tergantung rezeki Ya kadang sampai Seratus lebih Seratus kilo Oh seratus kilo? Iya Nah Kadang Cuman lima puluh Tiga puluh Begitu ya? Iya Nah ini disini Apa namanya? Bakal ada nih Om nih? Iya kemarin Orang kapal Murunin disini Makanya saya nyelimnya sore Ada yang saya melihat Jatuh disini Oh gitu Ada yang jatuh Tahu berapa Tahu tiga biji Atau empat biji Kemudahan Dapet nih Om nih Ada pemandangan yang tak biasa yang aku lihat Seorang ayah Mencari rejeki Di bawah dasar laut Hanya demi Untuk mendapatkan Sebongkah besi Potongan kapal Beresiko tentu Ayah ini Melakukan Kepekerjaan ini Tanpa pelindung apapun Resiko Tentu sangatlah besar Namun Mengapa Tetap saja Ia lakukan Alasannya Apa Apa alasannya Tidak ada kata lain Hanya demi Untuk menjaga Senyum Anak dan istri Di rumah Dalam Berapa meter 4 4 meter Terima kasih telah menonton Dijualnya 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 Di lapak Polapakul Ada ya Nah ini Dalamnya berapa Dalam sih Om Kalau Dalam Sininya Di Kondisi Di Sengah Sampai Dijualnya ini di paling untuk 55 meter 4 meter 5 meter itu maksudnya enggak pakai enggak alat bantuan kalau berat kita pakai kok alat pemberat aja ya kalau kalau yang diambil barangnya berat kalau henseng iya 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 masih nggak pakai apa gitu ya oksigen ngerti-ngerti nggak ngakor pakai kompresor kadang kalau lagi ada panggilan dari kapal ini baling-baling kapal kena ini kena juga juga Oh iya 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 cuman jarang ya bener-bener Nah om apa namanya udah berapa tahun nih Om kerjain itu 2004 udah 2004 ya Nah ada pengalaman yang kurang enak nggak tuh pernah seri nyelam-nyelam tangan Ropee kaki Ropee ini pernah nyam-nyampe buntung boleh lihat Om buntung itu kena kena ini ketindian ketindian besi Oh pas om ngambil ketindih masuk ke lubang baut pas jatuhnya ke visi juga nah pas ke kecelaraan itu Om dibawa ke rumah sakit aja perawatan itu gimana dong maksudnya BSS yang saya tahu tuh yang namanya di sini keputus itu kan kadang suka enggak sadar apa gimana gitu enggak masih kadang sadar soalnya masih di laut saya tahan-tahan Oh gitu ya Iya bener-bener semua Iya saya tahan-tahan untuk melihat-lihat darah dengan tangan hancur tahan-tahan iya masih konggup ngetayung ke pinggir dan hidup masing-masing baru minta keamanan itu tahun berapa tuh tahun 2017-an 2017-an nah maksudnya setelah kejadian itu enggak ino enggak kapok gitu atau gimana gitu ya kapok kapok cuman nggak ada lagi kapok kapok cuman ada di sini ada di sini semua ya iya 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 istri orang sini iya iya anak usia berapa tahun yang kerja kayak Om ini ada berapa orang di sini tinggal dua orang tinggal dua orang ya kalau disini kalau di sebrang sana di dok masih banyak oh masih banyak dulu disini sampai 30 orang nyari-nyari minum kok jadi sekarang jadi sedikit kenapa dong ini Pak Pak banyak dok yang udah nggak produksi dok jadi iya lebih kapal ini banyak-banyak-banyak yang nggak disini ngedoknya iya punya di luar jadi susah nah itu kalau dijualnya tuh apa namanya sekirnya berapa sih kalau lagi sekarang lebih bagus sekarang lebih 4.000-5.000 sekarang ya Oh iya kalau yang gitu mak beda-beda ya beda-beda belat kita beda itu nah kalau di bekas itu kapal itu kebanyakan jenis besi nya besi apa polat-pelat ya sama seling sama Seling layar layar-layar Om capeng gol Nah selain dapet, tujuannya kan nyari bekas-bekas potongan besi ya, selain itu mungkin Om pernah dapet apa? Kadang lo pernah dulu dapet kabel bekas listrik, kapal dikotong juga, kapal dikotong, dikisi tuakan kapal itu. Nah kayak gitu mah jarang ya Om ya? Jarang. Isinya kan bersih aja ya? Iya, jarang. Sekalagi sekarang udah nggak boleh, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nah selain itu pernah nomor apa lagi dong? Nggak. Ketak Arun. Limpah-limpah, kapal aja. Limpah-limpah aja ya Om ya? Nah berarti yang lain nih, selain Om sendiri, ada yang pernah ngalamin kecelakaan juga? Kecelakaan kerja gitu ya? Kayak Om gitu. Ada. Ada juga? Ada juga. Namanya di dalam air. Iya besi. Tajem juga sih Om ya? Tajem. Iya. Beling, banyak beling juga. Beling? Beling, pecahan keramik. Oh iya. Iya. Itu nggak perih di mata di dalam air? Sudah biasa. Awal-awal perih. Iya. Oh iya Om kalau jerem itu pakai kacamata juga nggak? Enggak. Kalau pakai alat pakai. Kalau ini, kita ini aja feeling aja. Tapi meren apa? Merem. Merem ya? Merem. Cuman kalau kesasar gitu. Kesasar nyilam dikit-dikit kapal. Kalau kadang kan sering kesasar. Lepas dari tali jangkar. Melek kita. Nyari tempat yang terang. Baru renang ke tempat yang terang. Oh gitu? Iya. Ngeri nggak sih Om di dalam Om? Udah biasa. Udah biasa sih? Udah biasa memang nggak ngeri ya Om. Paling kalau kayak dulu yang lagi rame-ramenya ada buaya gitu. Dimana? Dulu kan di sini di Kondoklayu. Ada buaya? Iya. Ada pernah. Rame ada buaya itu. Ada yang pernah akan korban? Enggak. Cuman berita-berita aja. Nggak tahu pastinya. Gimana tahu di berita dulu. Nah, pas kalau ada berita itu. Nah, turun takut gitu. Iya ya. Jumat terang semua. Takut. Iya bener. Tapi itu. Tenggol apa takut. Padahal bukan? Bukan. Nah, apa namanya Om? Pas waktu ada isu-isu buaya itu. Tapi bener ada buaya? Kurang tahu gimana isunya aja. Oh isunya ada apa? Ini isunya dari siapa tuh Om? Iya dari warga-warga. Keluarga ya. Dari orang-orang. Cuman kalau buaya di sini bisa hidup om? Ini asin nggak? Kalau buaya asin. Itu juga dulu isunya air tawar. Buaya air tawar. Hmm. Iya, iya, iya. Ini bosnya. Oh ini? Iya. 20 kilo. 20 kilo bos? 20 kilo. Nah, 20 kilo berarti dapat berapa tuh bos? Kalau 5 ribu. Iya 200 ribu. 100 ribu. 100 ribu? Iya. 100 ribu. Iya. Mas Samsul. Mas Samsul, udah lama nih? Jadi ini? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Terus yang kegiatan tadi si om yang tadi itu memang sering ya langganannya om juga? Iya sudah semenjak saya ini sebelum saya punya tempat disini Karena ada Madura lain yang pernah tempatin disini Sudah gak ada umur jadi akhirnya saya yang menggantiin Ya dia tetap nyimpangnya kesini Mustahil jika ada seorang anak yang tidak mencintai seorang ayahnya Nyawa yang sudah dipertaruhkan hanya demi pundi-pundi rupiah Demi kecintaannya dan atas nama tanggung jawab seorang ayah Iya om dapet berapa tadi om? Dapet 20 kilo 20 kilo jadi dapet 100 ribuan ya? Bisa sebentar doang pada om ya? Iya Kalau lagi rezeki cepet ya om dapetnya ya? Tergantung Iya Om semenjak PPKM ada harung gak om ke dapetnya? Kalau besi lapak ini saya kan cuma bekerja sambilan Biasanya saya ikut motong kapal gitu kan Biasa-biasa motong kapal Sekarang gara-gara PPKM ini jadi stop dulu karena oksigen gak ada Di stop Oh susah ya? Iya susah Sekarang harus punya izin dari rumah sakit Jadi sekarang oksigen itu di stop untuk Buatnya kegiatan ini ya Potong-potong kapal ini ya Sekarang udah gak boleh Iya Iya Harus ke rumah sakit dulu Minta surat dulu ya? Susah Potong kapal ini udah berapa hari gak? Gak ada kegiatan ini? Udah setengah bulan Setengah bulan ini? Iya Stok Gak ada angin Udah gak kerenyak Gak bisa kerenyak Nah biasanya kalau kegiatan potong kapal itu Yang biasanya ya Itu berapa ini sekali sop Giatan kapal memang tiap hari ada? Tiap hari ada Ada aja ya? Motong iya Karena kan gak selesai sehari dua hari Bisa berbulan-bulan Tersantung dari kapalnya Gede besarnya Gede kecilnya Rata-rata paling lama berapa bulan? Paling lama ada yang satu tahun ada Ada yang 6 bulan Satu kapal Satu kapal Ada yang 260 meter 260 meter itu satu tahun ya? Iya Satu tahun Nah yang ngerjainya berapa orang? Kurang lebih 80 orang 80 orang Iya Satu kapal Kalau kapal kecil Panjang 50 meter Paling 15 orang Sebulan kelar Sebulan kelar Iya Itu biasanya Terjasama dengan perusahaan? Iya Punya langganan ya Om? Punya langganan lain Iya Saya hanya Ngambil logam-logamnya aja Oh logam-logamnya? Iya Jadi Om Mudah-mudahan COVID ini sudah segera berakhir ya Om? Iya Mudah-mudahan cepat berakhirlah Iya Terima kasih Semoga selalu buat Om Amin Amin Siap Om buat keluarga Om Iya Sama-sama Ya Om Harapan Om ke depan apa nih Om? Harapannya ya nemu kerjaan yang benar Yang tetap gitu Cuman lagi posisi begini nyari-nyari nggak ada juga Iya Pada malah yang dikerja udah kerja dikeluarin Iya bener Nah Kalau seandainya Om Boleh memilih Om Ada harapan ke depan tuh kerja apa tuh? Nyari-nyari di perusahaan Perusahaan ya Mungkin ada keahlian yang lain? Ngelasot kayak ah Ada Ada ya Ada juga lagi ditawarin juga Kerja nyelam juga di dok Untuk apa tuh? Untuk Ya dok-dok yang bocor Jaga-jaga dok yang bocor Untuk bantu-batu masang wire bawahnya Mungkin ada Pesan buat keluarga di rumah Om? Pesannya apa? Doain aja Buat orang-orang tercinta Doain Bantu doanya Biar dapat tiap hari Mungkin gak tahu Ya dawankah Menurut Sampai Ikan Sampai Sampai